Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijok berita. Awal tahun 2022, puluhan warga asal Magetan mendaftar menjadi pekerja migran Indonesia. Kali ini ada sedikitnya 58 negara tujuan yang sudah menerima pekerja asal Indonesia. Kabar baik bagi warga Magetan yang ingin bekerja ke luar negeri. Karena tahun ini sudah banyak negara tujuan yang menerima pekerja migran Indonesia atau PMI. Dinas Tenaga Kerja Magetan mencatat sedikitnya 58 negara tujuan yang sudah membuka diri. Seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Uni Emirat Arab, Jepang, Jerman, dan lainnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Magetan Gatot Sabto Priyono mengatakan, di awal Januari 2022 tercatat sudah 26 orang yang mendaftar kerja di luar negeri. Kebanyakan negara tujuan adalah Taiwan dan Hong Kong. Tidak melulu luar negeri saja yang menjadi tujuan favorit mencari rupiah. Lawangan kerja dalam negeri, baik wilayah Jawa Timur hingga luar Jawa Timur juga diburuk. Hal ini terlihat banyaknya pelamar kerja yang datang ke Disnagar. Keleksi Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga yang memfasilitasi terkait dengan penempatan tenaga kerja, di dalamnya adalah pekerja migran Indonesia. Sesuai dengan data yang kami miliki melalui SISPERT LN, di bulan Januari ini ada 26 calon PMI yang akan ke luar negeri. Dari 26 ini yang paling banyak ke Taiwan dan Hong Kong. Kalau pencari kerja dalam negeri lebih banyak lagi Pak? Di dalam negeri lebih banyak lagi, terutama di Magetan ini dengan adanya investor-investor yang masuk ini sudah mengurangi teman-teman yang mencari kerja untuk mendapatkan kerjaan di Magetan. Untuk lubangan kerja lokal, biasanya perusahaan yang bersangkutan bekerjasama dengan Disnagar untuk merekrut dan menyeleksi calon pekerja.